Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatun ilmuttaqin Tidakaddarul akhiratun aja'alu lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatun ilmuttaqin Falsad gimana pertanyaannya jelas Falsad? Jadi yang saya tangkap dari pertanyaannya tentang ibu hamil apakah mengkodok puasanya atau membayar vidya Jadi untuk hal tersebut apabila kehamilannya atau dia meninggalkan puasa disebabkan karena kehamilan Dan khawatir akan bayi yang dia kandung maka itu dia membayar vidya saja Membayar vidya Tapi kalau dia karena hamil, dia bisa sanggup puasa sebenarnya Tapi karena hamilan ini membuat dia sakit Maka itu dihukum orang yang sakit Hukum orang yang sakit itu dia mengkodok puasanya Dia mengkodok puasanya mengganti dengan berpuasa di hari lain Iya Tapi kalau dia misalnya meninggalkan puasa Semata khawatir akan bayi yang dia kandung Tidak sanggup untuk akan membahayakan bayinya Maka ini dia membayar vidya Di dalam fatwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Khurairah Dan Syekhul Islam mengatakan tidak ada Tidak ada yang menyelisih mereka dari para sahabat Rasulullah SAW Hanya saja memang ini masalah silam pendapat Kalau mau selamat dan keluar dari silam pendapat Ya puasa dikodok diganti dan bayar vidya Itu akan selamat dan lebih banyak pahala untuknya Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya Selamat menikmati